Halo sobat coli kiawanku bagaimanapun posisi kalian saat ini menunggu kami untuk ngobrol Halo, sekarang ya om ledowo ini gak sendirian karena ada siapa disini? Halo, nama saya Sukonto Ada Sukonto yang dari kemarin nemenin kalian sebelum om dateng Masih inget kan sama Sukonto? Ini adalah Sukonto dan saya adalah Ledowo Jadi kita adalah Sukonto Ledowo, tapi jangan disambung Oke, kita mau ngapain nih Su? Jadi, kita bakal nge-review sebuah alur film yang judulnya Love Clinic Love Clinic, oh iya aku inget Love Clinic tuh ya Su ya Itu ceritanya tentang mbak-mbak Korea yang sebenernya gak begitu kimplah-kimplah banget Tapi dari pekerjaannya tuh, dia tuh kerjanya tuh Begitulah, ceritain deh ceritain kamu aja nih Su Film ini cerita tentang kisah cinta mbak Seorang dokter yang bernama mbak Gil Yang setiap hari memegang rudal Dengan seorang laki-laki yang namanya Mas Wang Yang juga setiap hari ngobok-ngobok serabih lempit Hmm, kira-kira mereka bisa gak ya saling pegang-pegangan dan obok-obokan? Daripada berlama-lama lagi, relaskan binggul kalian Siapkan tisu Dan kita putar intronya Di awal film, kita akan berjumpa dengan mbak Gil Seorang dokter alih rudal dan dalam-dalamnya Tampaknya sedang bekerja dengan mengobok-obok anus pasiennya Namun sebelum itu, kita juga akan tahu bagaimana alerginya dia terhadap makanan badas Bahkan, ia pun harus dilarikan ke rumah sakit setelah bertukar jidong dengan pacarnya yang gak habis makan pedas Aduh, gimana ceritanya? Selain melayani langsung, ia juga melayani konsultasi via online Dan akan kita ketahui salah satu pasiennya bernama Rolly Polly Tak berselang lama, tampak mbak Gil ini sedang marah-marah di sekretariat apartemennya Ia gak menyangka harga sewa naik 100 ribu dolar Gara-gara ada orang baru yang akan masuk dan rela membayar itu dengan sombongnya Orang itu bernama Mas Wang Berkebalikan dengan mbak Gil, ia adalah seorang dokter ahli serabi lembit yang bisa membuat pasiennya terasa seperti masih suci Kekesalan mbak Gil pada Mas Wang bertambah setelah pagi indahnya terganggu dengan suara Wang yang sedang ngebor tembok Dan juga tetangganya Siti yang terlalu bersemangat dalam bercocok tanam Mbak Gil yang sedang menerima paket sekotak penuh kondom bertemu dengan Wang Kesempatan ini diambilnya untuk memaki was Wang Namun tidak kunjung mendapat respon baik, ia pun mengejak rudal Wang yang terlihat sangat-sangat mini Hari berganti, mbak Gil sedang menerima konsultasi dari pasien online-nya, Rolly Polly Ia mengeluh bahwa selama ini ia tidak bisa terangsang pada wanita Belum sempat dijawab, tiba-tiba hape mbak Gil berdaring Ternyata, malam ini pripiannya mengajaknya makan malam Hati mbak Gil pun melayang-layang terbang jauh ke angkasa Malam yang dinanti telah tiba Mbak Gil disambut senyuman manis pripiannya Ia pun sudah menyiapkan kata ya saat ia ditembak Tapi ternyata, pripiannya ini meminta mbak Gil untuk membantunya sunatan karena ia akan menikah Mbak Gil yang terlalu tegang pun tanpa sadar menjawab Ya, belum sunat dong Dan betapa terkejutnya mbak Gil saat melihat rudal mantan pripiannya ini sebesar mimpi yang tak pernah bisa tercapai Meski ia tidak bisa memiliki hatinya Setidaknya mbak Gil sepakat dengan sistemnya untuk memperpanjang durasi operasi agar bisa menikmatinya Setelah selesai bermain-main dengan rudal mantan pripiannya Mbak Gil pun langsung pulang Namun sayang, ia tidak dapat tempat parkir karena mobil Siti dan Mas Wang memakan tempat untuk tiga mobil Mbak Gil yang terus berusaha menelpon Mas Wang tidak juga mendapat jawab Ia memutuskan untuk mendatangi kamarnya Namun bersama dengan itu, Mas Wang pergi keluar mengambil paket Mbak Gil yang sudah kesal pun langsung masuk kamar Mas Wang yang terbuka Tak lama berselang, Mas Wang masuk sembari membawa obat ngaceng-kenceng Niat hati hendak melabrak tiba-tiba Mas Wang membuka pakaiannya Mbak Gil pun langsung bersembunyi Mas Wang yang belum tahu kehadiran Mbak Gil dengan santanya menggosok rudalnya dengan sambil nonton OVJ Tentu aja dong, Mbak Gil salah sangka Dengan sangat berhati-hati, Mbak Gil berusaha untuk pergi Namun sayang, Mas Wang juga telah menyelesaikan ritualnya dan berdiri Wajah Mbak Gil dan rudal Mas Wang pun saling bertatap-tatapan Mereka saling berteriak dan Mbak Gil lari keluar sementara itu di tempat lain Siti dan fotografernya yang suka main bedang-bedangan terus mengorek informasi agar bisa bercocok tanam dengan Mas Wang sepertinya sawah Siti ini memang selalu basah kembali ke Mas Wang ia telah mendirikan klinik baru yang berada tepat di sebuah klinik Mbak Gil dan baru ia menyadari bahwa Mbak Gil adalah dokter konsultasinya selama ini ternyata Mas Wang ini adalah roli-poli tak berselang lama Mbak Gil datang sejak saat itulah mereka menjadi sering cekcok dan saling sindir tak disangka Mas Wang juga mendatangi warung jamu yang sama dengan Mbak Gil ia pun terpaksa duduk semeja dengan Mbak Gil dan tentu saja cekcok kembali terjadi hingga tanpa sengaja Mas Wang menumpahkan makanan di gunung kembar Mbak Gil sebelah kiri Mas Wang yang berniat baik langsung mengelapnya tapi dengan tegas Mbak Gil menampangnya dengan wajan niat baik kadang tidak disambut baik baik kadang juga anak-anaknya kok gak habis disitu Mas Wang yang niat baik meminta maaf tiba-tiba terpleset dan tak sengaja melorotin roknya Mbak Gil hingga bokong palsunya terlihat dan kali ini sepatu yang bersarang di wajah Mas Wang sore harinya Siti sedang berbelanja di Indomaret sembari teleponan dengan fotografernya membahas Mas Wang dan betapa beruntungnya ia Mas Wang juga belanja disana tanpa ragu Siti langsung tancap gas tadinya Mas Wang tidak tertarik tapi setelah ada Mbak Gil Mas Wang pun pura-pura mesra dan membantu Siti berbelanja selesai belanja Siti terus mencoba agar Mas Wang bertahan di kamarnya dengan memasak terlihat disini betapa agresif dan betapa basahnya sawah milik Siti namun Mas Wang tidak tertarik gak dulu te ya su hari-hari terus berganti hingga tiba hari Siti kembali menelpon Mas Wang untuk mengajak makan malam Mas Wang pun dengan ragu mengiyakannya ia kemudian tanya nih sama Siti apakah ia sedang berolahraga dan Siti pun menjawab iya padahal ia sedang bercocok tanam Mas Wang akhirnya bertemu dengan Siti namun karena tabah imannya Mas Wang langsung meninggalkan Siti sawahnya sedang becek-beceknya gak dulu dek ya su di perjalanan pulang Mas Wang bertemu dengan Mbak Gil yang hampir dihajar karena mabuk di warung jamu kaki lima ia terpaksa mengaku sebagai pacar Mbak Gil untuk melindunginya dan Mas Wang pun rela menerima hantaman dari para lawan Mbak Gil ini singkat cerita Mbak Gil terbangun di kamar Mas Wang betapa terkejutnya ia melihat banyak bercak jarah di kasur ia yang mengira telah mendapat program tanam paksa pun langsung menyerang Mas Wang namun tiba-tiba ia keinget kejadian semalam dan ia langsung pergi karena malu Mas Wang terus terbayang-bayang saat menolong Mbak Gil di kamarnya saat akan berdiri Mas Wang tiba-tiba terjatuh karena rudalnya nyangkut di meja dan inilah pertama kalinya rudal Mas Wang dapat berdiri dengan kokoh lagi tak disangka Mbak Gil diserang oleh owners Rabi Lembit yang tidak terima rudal suaminya diperbesar Mas Wang dengan cepat langsung menolong dan lagi-lagi ia harus menerima hantaman dari ulah Mbak Gil Mbak Gil berterima kasih dan meminta maaf pada Mas Wang ia pun bertanya apakah Mas Wang tidak malu dihajar owners Rabi Lembit Mas Wang berkata bahwa ia hanya ingin melindungi kata-kata ini terus terbayang di hati Mbak Gil malamnya Mas Wang membantu Siti mengganti lampu di kamarnya Siti memanfaatkan kesempatan ini untuk segera nemplok di pangkuan Mas Wang dan bergoyang namun kali ini Mas Wang berkata jujur bahwa ia impoten Siti yang baik hati pun dari hari demi hari terus mencoba agar rudal Mas Wang dapat berdikokoh dengan cosplay berbagai macam karakter Rolly Polly pun juga terus berkonsultasi pada Mbak Gil tapi semangat rudalnya tidak juga muncul Siti yang sudah tidak tahan akhirnya bercocok tanam dengan pacarnya di mobil pinggir jalan Singkat cerita hubungan Mas Wang dan Mbak Gil semakin dekat Mereka diner sembari menyaksikan kembang api Mbak Gil pun semakin bahagia karena ia dapat telepon ayahnya besok akan datang Namun saat akan pulang lagi-lagi Mas Wang terjatuh karena rudalnya tersangkut di meja Esok harinya Mbak Gil dengan semangat datang ke restoran Namun ternyata ayahnya tidak ader karena ada jumpa pers di Amerika Ia pun langsung meluapkan amarah itu pada ibunya karena selama ini ia jadi dokter kronologi Uyuk Urologi Urologi ya Urologi gak nih Kontol kontol Gak gitu Ya dia tuh jadi dokter urologi hanya untuk ayahnya ini Malamnya ia curhat pada Mas Wang Dan tanpa diduga tiba-tiba Siti datang menyampaikan impotensi Mas Wang Mas Wang yang malu segera pergi karena sebelumnya Mbak Gil mengolok-olok pria impotensi Mbak Gil yang merasa bersalah dengan bergegasnya menyusul Mas Wang Namun Mas Wang justru berkata bahwa ia saat itu tidak ingin melindungi Mbak Gil Ia hanya tidak bisa bercocok tanam Dan kini ganti Mbak Gil yang marah Tapi Mas Wang terlanjur cinta Ia mencium Mbak Gil dan masuklah ke rumah sakit karena Mas Wang habis makan pedas Kesedianya semakin memuncak Ia kini tak pernah lagi bersinggungan dengan Mas Wang bahkan menutup kliniknya Tak lama kemudian ibunya datang dan meminta agar ia menghidupkan televisi Ternyata sedang ada talk show dengan ayahnya dan ayahnya mengatakan bahwa ia ingin mewariskan ilmu dan menghargaannya sebagai dokter urologi kepada putrinya tercinta Mbak Gil terdiam haru Tak lama berselang tetangga apartemennya ada yang hendak melahirkan Mbak Gil pun bergegas menolong dan meminta bantuan Mas Wang sebagai ahli Namun selama berada di dalam ambulan Mas Wang terdiam kaku mengingat trauma kegagalannya hingga terakhir Mas Wang terbangun dari lamonannya berkat Mbak Gil Dengan sekuat tenaga ia turun tangan membantu ibu itu hingga melahirkan Betapa bahagianya Mas Wang Namun Mbak Gil tiba-tiba telah menghilang Mas Wang mencari Mbak Gil namun tidak kunjung mendapat respon Hingga akhirnya ia menggunakan toa untuk berbicara dari lantai bawah ke arah kamar Mbak Gil Di sana Mas Wang menyatakan cintanya Ia pun juga mengaku bahwa Mbak Gil mampu membangunkan rudalnya yang sudah 7 tahun tertidur Ia pun juga mengakui bahwa ia adalah roli-poli selama ini Mbak Gil bergegas turun Ia menerima cinta Mas Wang dan menerima anting Mbak Gil yang selama ini Mas Wang simpan saat mabuk Dan mereka pun berciuman ditonton pada tetangga apartemen tanpa masuk rumah sakit Viral Film kisah cinta Mas Wang dan Mbak Gil berakhir Dan Mbak Gil pun melahirkan dan ayahnya akhirnya datang ke sana Dan tak lupa mereka rajin bertotok tanam Ya ampun sungguh pasangan yang sangat romantis Ya satunya itu ahli urologi Ahli-ahli apa jenengnya Perudal-rudalan batang-batang singkongan gitu Ahli memperbesarkan Yang satunya ahli dalam memproses serabi lempit Jadi kayaknya setiap hari itu mereka bisa proses supaya Kerasa seperti pengantin baru gitu ya Ya tapi kan emang pekerjaannya gitu Ya math n�zi itu kan bisa dimodifikasi sendiri sama suaminya Oh iya Isidnya bisa modifikasi suaminya gitu Oh iya Siapa tahu kan si cewek ini bisa merubah manuk-suramai Jadi bentuk apa gitu Bentuk lampu tidur apa bentuk celengan Iya gak sih? Kalau celain berarti yang dimasukin Nah iya itu Kan ada lobangnya kan segaris Lobangnya kan segaris gitu Tapi entahlah itu apa teknologi sudah bisa sampai membuat hal itu Entahlah Oke mohon maaf semuanya apabila omongan ini agak jorok Dan apabila kalian gak paham tadi apa yang diomongan oleh Sukonto ini Wajar aja karena pasti akan banyak sensor Oke kita masih menjadi anak yang baik disini Om masih menjadi anak yang baik Dan Sukonto juga masih ada Anak jiwa-jiwa baiknya juga masih ada Jadi kita akan bahas film-film poket berikutnya di film berikutnya See you dadah Bye bye Stay safe Jaga kesehatan ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax